selamat menikmati seluruh permasalahanku seluruh ibadahku seluruh hidupku seluruh model mati-matiku wama mati, macam-macam kematian yang aku alami lillah lillah untukmu ya Allah ini ungkapan muhabbah kepada Allah ini ungkapan cinta kepada Allah perlu menikmati mengungkapkan kata cinta di awal sholat inna sholati sesungguhnya sholatku ini ya Allah rugut sujudku ini ya Allah ungkapan-ungkapan zikirku ini ya Allah lillah untukmu kalau memang sholat kita ini untuk Allah baik-baik dong kalau memang sholat ini untuk Allah jangan sia-siakan sholatmu yang selanjutnya hidupmu untuk Allah biarkan Allah berkehendak dalam hidup kita biarkan Allah berkehendak bagaimanapun apapun yang Allah kehendaki dalam hidup asasnya adalah lillah kita enak kita enak nabi pun juga yang Allah berbuat silahkan rugut dibuat oleh Allah dari kepala desa alhamdulillah rugut dibuat jadi kepala keluar kepala rumah tangga alhamdulillah rugut dibuat sakit alhamdulillah pelukuh sang miliki dibuat sakit gigi pelukuh dibuat orang kaya pulang pelukuh dibuat oleh Allah menjadi orang kaya alhamdulillah dapat undian di BRI ya 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 di beli alhamdulillah pelukuh ini dapat jordoh wanita yang cantik kaya sekaya-kayanya punya-punya mobil 6 semua andai-andai andai terima saja yang tidak mau berandai yang negatif-negatif hari ini, lautan itu terjadi jawab sekalian kalau memang asasnya lillahi ay lillahi untukmu wahai Allah, apapun ini untukmu wahai Allah makanya jawab sekalian, kalau ada orang berda'wah tentang kemiskinan kalau menyuruh orang miskin lalu si pendakwah itu tidak pernah miskin, tidak bersemangat tidak kena marumas Jakarta kalau ada orang mendakwakan bagaimana nikmatnya sakit, lalu dia tidak pernah merasakan sakit tidak kena, kata orang Jakarta maka yang yang tepat menjelaskan tentang sabar adalah orang yang pernah menderita Rasul salallahu alaihi wa alihi wa sallam menjelaskan tentang sabar karena beliau pernah menderita beliau pernah menderita kekasih Allah menderita kekasih Allah menderita tidak ada orang yang paling dicintai oleh Allah kecuali Rasul kita tercinta Muhammad beliau menderita tetapi beliau sabar makanya barang siapa yang memiliki empat macam nikki wajib dia menderita tetapi saya-saya berdoa yang empat macam juga wajib dia bahagia menderita tidak menderita ibu bukan harus tidak punya uang lalu menderita tidak kita bisa bahagia waktu hujan genteng balenta bocor terus tombol kita dengan dua-dua wahai adikku sayang kebok binonga dan atap balenta pasti tenonga bocor apa orang kata eh takakku sayang ke takaknya bocor sila barengku air hujan yang jatuh ini marah air mancur ibu bahagia nah oleh sebab itu jaman sekalian susah bukan harus mewah bahagia bukan harus mewah susah mohon maaf bisa terjadi di tempat-tempat yang mewah yang mereka di dalamnya mobil ada AC istrinya cantik luar biasa suaminya luar biasa disana ada derita di ATM-nya itu miliaran-miliaran perusahaan perusahaannya banyak disana ada berita juga yang ada bahagia itu jaman sekalian bahagia itu ada cuma dalam satu konsep kalau dia kaya lebih bahagia lagi kalau dia disematkan kata miskin dia bahagia lagi istrinya jelek bahagia suaminya jelek bahagia istrinya cantik bahagia uangnya ratusan juga bahagia ayo jaman sekalian apa yang kita pasang baru kita bahagia yang kita pasang adalah zikrullah pasang zikr zikr ini di dalam hati yang pulung baik adik-adik yang bajang adik-adik yang bajang disini berbagai macam perasaan ada ini ini kaya cuma sekadar mau lagun ini ini mau jadi bapak-bapak lagun anak-anak dengan nenek dia teruna mosok jaman sekalian kita yang sudah punya istri susah si anak tidak kita akan bahagia kita seorang suami susah tidak kita akan bahagia kapan itu manakala ada zikr dalam hati apa yang ada dalam hati kecoba la ilah illallah la ilah illallah la ilah illallah la ilah illallah illallah la ilah illallah zikir kalimat zikir ini jangan biarkan di mulut saja jamaahmu tercinta jangan sekali-kali zikir ini menjadi hiasan mulut belakang tekan zikir ini hantarkan zikir ini ke hati jamaah petari zikir sekena la ilaha illallah silik mulut kesini ojok dalman seketika ni dia ada yang dah tahu nilai buku ngubik angkulna bidang sila terus zikir sila bidang la ilaha illallah la ilaha illallah itu kata ulama tutup mata lahir ya buka mata babak yang beruntung letakkan zikir itu disana dedek yo ben goyah sebab kalau zikir ini sudah ada dalam hati si paling gerak setan apa Pak setan ini ada zikir dalam hatinya aku tidak mau melihat manusia ada zikir dalam hatinya sebab apa jamaah sekalian kalau ada zikir dalam hati manusia dia bahagia walaupun sakit dia bahagia walaupun tidak punya uang dia bahagia walaupun uangnya bermilyar dia bahagia walaupun dia sendirian kita bahagia walaupun sendirian kalau ada kalau ada zikir dalam hati manusia kalau ada kalimat la ilaha illallah dalam hati manusia sesungguhnya dia bukan sendiri dia bersama Allah bersama apa kalau kita bersama suami kita lalu jokmol ke cemol cemol doang itu baik bahagia apa-apa melek ya bu Hai penulon ombak semangat eh sederhana 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 jimbab sepuluh gamis biku Honda dua kebayang kita selalu suami geng cina geng si mana-mana boleh belum mengatakan tidak ada di depan istri so istri yang kita cintai kebaik adik wah kebaik buat mona pombo adik boleh enggak supaya apa yang tidak bisa pada Allah apa yang tidak mungkin kepada Allah apa yang tidak bisa dibalik oleh Allah semua bisa walaupun Allah subhanahu wa ta'ala sudah mempikir undang-undang sunnatullah api membakar air menghanutkan tunas ini undang-undang ilahiyah tetapi bisa saja undang-undang itu Allah membatalkan api jadi dingin kasus Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kapan itu terjadi apabila kita bersama Allah melalui mana melalui zikir kita maka dari itu jawa sekalian tidak mungkin kata rumus manusia sebesar apa masalahnya eh belik Pak Ustadz masalahku apa masalahnya ke ceritaan aku ini Pak Ustadz naiku kumitnya naikas asam urat terus apa yang dah anak yang Pak Ustadz lalu merangkul nek naulik-ulik kira tahun 10 tahun apa yang dah balikku Ustadz sertifikatnya tersandar sebut saja masalahmu kalau dihadapkan Allah biizrillah jika sepenyebutanmu bersama Allah Allah akan sampaikan Allah akan lunaskan tapi kenapa tak kunjung datang pertolongan Allah pelunggung tidak serius waktu pelunggung berkata inna solati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alami kata Allah ajabi tunas beru dan sadik penyakit asam urat ke ya Allah dikutau sumbayang cara tokol ngerengah walaupun cara tokol ya Allah tertinggung apalagi setidak sakit asam urat tidak solat katanya inna solati lillahi rabbil alami ini pernyataan bohong tunas nama sekali oleh sebab itu jamaah sekalian khafizhani wa iyakumullah utarakan keinginan pelunggung kalau memang ada zikir kepada Allah utarakan keinginan pelunggung tunas dan waktu Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahi sesuatu kepada yang pelunggung tidak serta mertah lalu penganugerahannya itu ompol-ompol kes bahasa nengke tidak lihat cara Allah waktu Allah menyungguhkan daging Allah menyungguhkan tulang kenapa? supaya daging ada tempat menempel namanya tulang yang ulangi waktu Allah hadirkan Rasulullah yang amat sangat hebat namanya Muhammad sallallahu alaihi wassalam dihadirkan di permukaan bumi Allah hadirkan juga yang namanya Abu Jahal Abu Laham waktu Allah hadirkan langit Allah hadirkan matahari tunas tidak ada yang kes karena ini hukum sunnatullah dan ini adalah sebagai sinema cerita yang baik kita ceritakan di kehidupan kita kalau Allah subhanahu wa ta'ala mahu menghadirkan langit dan bumi tanpa matahari bisa dan Allah mahabisa waktu Allah menghadirkan bumi bisa Allah tidak hadirkan langit bisa mahabisa tetapi ini hukum jamaah hukum apa? hukum Allah waktu kita dihadirkan oleh Allah istri yang cantik disana ada cerewetnya hukum 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 waktu Allah hadirkan kita suami yang kaya sekaya-kayanya lalu dempang hukum ini jamaah sekalian waktu Allah hadirkan iman ada iblis tidak ada yang kes ya maaf harus berpasang pasangan waktu Allah hadirkan suami disana ada istri kamu yang menarap kehadiran dalam hidupku bukan sahabat ya sahabat minta kepada Allah supaya hadir itu lebih baik skip kenamin ke mudah-mudahan di ijabah Allah oleh sebab itu ini adalah pasangan yang harus kita sikapi bersama dan waktu kita hadirkan dua-duanya dalam hidup ada zikrullah kitab aliyah ya masjid waktu Allah hadirkan sehat ada sakit waktu Allah hadirkan sakit ada sehat jangan sekali-kali waktu Allah hadirkan sakit lalu engkau tidak berpikir setelahnya ada sehat jangan sekali-kali juga engkau berpikir waktu engkau sehat setelahnya tidak ada sakit tidak dua-duanya berjalan terus-menerus dalam rangka apa dalam rangka imma sakitmu wa imma sehatmu akankah engkau lebih dekat kepada Allah itu saja akankah itu jawabannya ada pada pribadi kita masing-masing makanya jangan sekali hanya empat sebab yang membuat orang celaka satu yang membuat orang celaka itu adalah iri tau gak aran iri apa aran iri dia kegemen dengan mau rahmat dia iri orang dapat rahmat Allah dia hatinya gede ini orang iri nah pada saat iri hadir dalam diri kita kita tersiksa di dunia ibu keitwah neraka neraka dunia ke sini di sini berdua sepeda motor itu ibadah saja wah berdua saja apangsa sepeda hotel saja berdua ya rudam iri pelunggu ibu sakit hati kita tunas iri itu membuat kita ada perasaan di neraka tidak boleh iri ibu yang kedua yang membuat kita apa namanya celaka dan terasa di neraka kes kita dapat itu jamaah sekalian yang kedua adalah sombong kalau jamaah sombong oh pelunggu sudah ada di neraka itu makna sombong apa itu sombong sombong itu selalu merasa lebih dari orang lain lebih kaya lebih gagah lebih pintar lebih alih lebih semua yang merasa lebih lebih eh itu celaka pelunggu di jamaah celaka sudah pelunggu waktu pakaian kita kita sematkan dalam batik dalam tubuh jangan ada merasa lebih dalam perasaan kalau begitu kalau untuk ingin bahagia tawaw kita bahagia tau lah enggak nge berdoengku alhamdu enggak nge harak berdoengku alhamdu enggak nge ruen rasanku nge 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 pulik wangku marak bulan purnama alhamdu ayo jangan maskan ini jangan sombong empat yang membuat kita celaka adalah menyesali menyesali sesuatu yang sudah terjadi semua penyesalan penyesalan yang ibu-ibu bapak-bapak rasakan tetapi penyesalan itu perbuatan itu yang bapak ibu sesali adalah sudah berlalu itu engkul celaka itu tersiksa itu jangan sesali barang siapa yang menyesali perbuatannya yang sudah lalu-lalu itu itu orang tidak mempercayai tentang Allah maha pengampun tidak mempercayai tentang isti gebang tidak mempercayai tentang Allah mengampuri semua kesalahan orang buta kotakmu pikiran pikiran dosanya yang sudah lalu eh wah aku berdosa telah motorku setahun sewah liwat padahal motor diki supra jangan ibu pikirkan boleh hilang sekarang tetapi datang yang lebih baik seger lupakan masa lalu lembaran-lembaran hidup yang yang baru kita bangun iya saya orang berdosa iya saya pernah dengan dia iya saya pernah begini tetapi ada kehidupan baru kita bahagia ada harapan-harapan baru waktu Allah menjanjikan harapan baru Allah akan tunaikan janjinya makanya cari janji Allah dengan ibadah lunas hmm wahai anakku biar masa lalu kita akan masa datang subhanallah kalau begini masalahnya jangan sekalian pelunggung diki akan celaka yang terakhir yang membuat kita celaka adalah selalu khawatir parah pada masa-masa yang akan datang nah ini pelunggung sudah celaka ini khawatir berlebihan takut berlebihan terhadap sesuatu yang belum terjadi celaka ini tidak akan sampai hajat pelunggung kandek dojok Kalimantan kandek dojok Sulawesi eh khawatir doang aku terik apa itu ini sampai khawatir khawatir berlebih berlebihan tidak usah khawatir berlebihan bu barang siapa yang khawatirnya berlebihan dia tidak percaya tentang bagaimana dia dijanjikan harapan-harapan yang besar dari Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala amin yang empat perkara ini jangan lakukannya maaf jalani sudah yang lalu biar berlalu kita tobat kepada Allah yang akan datang biarkan dia datang mengalir sebagaimana air biasa mengalir dan mengalir sehingga kita bisa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu kita ikhlaskan yang lalu kita ikhlaskan yang akan datang kita rindu itu pelunggung orang yang ada bersama Allah dalam hati kita amin ya Romba nah ini gawa segalian ini pendidikan rohani yang ingin sampaikan kepada semua jamaah orang tidak bisa tawantuk dan selalu sombong diri nerok paling hebat diri nerok paling kangung di dunia ini ada sombong kalau tidak ada zikir kalau ada zikir sombong hilang dimana sombong jamaah dimana sombong di kepala di hati taruh sombong taruh zikir sombong hilang iri dimana di taruh zikir iri hilang khawatir dimana taruh zikir khawatir hilang semua itu jamaah sekalian kunci mutlaknya adalah zikrullah lalu bagaimana caranya sekarang supaya semua itu hilang jangan zikir sekadang zikir zikir doang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jangan ibu waktu ibu-ibu berzikir taruh dalam hati kita sampingkan kepada Allah ya Allah ini yang aku mau tetapi ucapkan dalam hati waktu mulut berzikir diiznillah Allah dengar Allah kalau Allah dengar Allah akan menyampaikan amin